Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kelihatannya perlu diingatkan kembali tentang yel-yel yang ada mau atau mau ayo mandok pesantren ku kurang kompak sebelah sana diem aja ayo mandok pesantren ku Alhamdulillah muka-muka gak ngantuk Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamuala asrofil ambi ayamursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sobi acamainama mba'atuh para kiai para masaya yang rawuh yang hadir saat ini wabil khusus wakil roh siam pengurus besar nahtatul ulama kiai haji kiai haji kiai haji sayipulah yusuf niwak wakil ketua umum pengurus besar nahtatul ulama setiap hari di kantor gubernur memberikan tausia kepada kita semuanya para kiai para kiai ketua rubi toh ma'id islamiyah kus rosin kus rosin ketua panitia yang sangat optimis kus lutman sukses kus luar biasa dan sehari-harinya adalah santri dan seniman dan kebetulan jadi bupati pasuruan kus nikit yang pasuruan gumi say sangat kus musiknya tidak lebih keras daripada suara lagunya yang pertama tadi musiknya terlalu keras di bendang lagunya saya di bisi oleh kiai bahwa musiknya agak keras dikit yang pertama hadirin dan edot sekalian yang saya hormati saya disini merasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak semuanya karena salah satu kegaluan kami terjawab dengan program RMI yang ayo mondok dan pesatrenku keren ini jawaban yang sangat luar biasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu wa ta'ala semoga kita semuanya dapat syafaat apa kegaluan kami para gus-gus yang hadir di seluruh dari seluruh Indonesia di pandaan di kota dan kabupaten santri abad sekarang ini abad digital abad sekarang orang hanya melihat bahwa digital itu bermanfaat tanpa melihat resiko digital hampir semua intervensi tentang kebudayaan dimulai dengan teknologi maka PBNO membuat program memberikan solusi terhadap bangsa ini bukan membebani bangsa ini tapi memberikan solusi bahwa revolusi digital harus diwadai dengan cerdik oleh PBNO yaitu nyantri lagi ditepuk pundaknya oleh Kiai dan sorokan kitab kuning adalah sebagai solusi yang luar biasa silahkan dengan sah untuk tepuk tangan konsep ini ini luar biasa mengapa ini saya ceritakan kurang lebih 10 tahun yang lalu perguruan tinggi yang terkenal di dunia nomor 2 institut teknologi mesesuset atau mesesuset institut teknologi merubah sesim pengajaran dengan teknologi silahkan baca website silahkan kemudian ujian di rumah take home exam semuanya kemudian sekarang dia menyesal dengan konsep itu maka semua gurunya harus tatap muka dan ketemu dengan mahasiswanya dan itu konsepnya Nahdlatul Ulama saya serius menyampaikan ini bahwa ini adalah jawaban terhadap repusy digital ini jawaban terhadap liberalisasi informasi oleh sebab itu andai kata ada yang menulis dan kemudian dipublikasi di tingkat internasional kegalauan dari perguruan perguruan tinggi yang menggunakan sistem transfer ilmu pengetahuan dengan teknologi kegalauannya terjawab malam ini oleh Nahdlatul Ulama oleh sebab itu kami mohon betul ini menjadi gerakan ini menjadi kampanye besar-besaran mengindonesiakan kembali menusantarakan kembali di dalam konsep kehidupan kita khususnya di bidang agama yang menjadi Islam Nusantara ini pas ini tepat ini cocok dan ini sangat akademis apa alasan kita ke situ apa alasan kita sentuhan antara pemimpinnya antara gurunya antara ustadznya dengan santri menimbul menempatkan proses moralitas dan etika apalagi basisnya spiritual tidak ada negara maju di dunia ini kalau tidak menempatkan moralitas dan etika di dalam pembangunan apalagi ini spiritual lebih tinggi lagi dari konsep moral dan etika oleh sebab itu para kiai para masayih keputusan ini keputusan sangat luar biasa saya atas nama pemerintah dan pribadi dan masyarakat Jawa Timur meletakkan ini menjadi bagian juga pada program pemerintah provinsi kita dibantu pemikiran yang sangat menginspirasi katanya Gus Arsab tadi menjadi inspiring kita membuat jalan yang akan kita tempuh menjadi lebih tepat yaitu sentuhan sentuhan dari para kiai kepada santrinya oleh sebab itu jangan terlalu lama meninggalkan pondok saya setuju dengan Gus Kukman kembali ke pondok tambahan lagi tren tren terhadap pendidikan yang sudah benar spiritual moral dan etika harus ditambah dengan keterampilan pokasional kegagalan negara lain untuk menjadi sejahtera karena lemahnya di bidang peningkatan kualitas keterampilan atau pokasional saya kira saya dengan Gus Ibul sebagai wakil gubernur bukan sebagai wakil ketua umum PB atau ketua umum ketua PB Nahlatul Ulama mari kita kemudian para bubati wali kota yang dicontohkan oleh Gus Esad meletakkan sebagai kabupaten santri adalah pilihan betul tetapi juga Gus keterampilan bagian dalam proses mendampingi spiritual moral dan etika itu saya kira ini sekali lagi kami bangga dan terima kasih dan kami memberikan support yang luar biasa baik sebagai pemerintah daerah maupun pribadi ini jalan yang sudah benar terima kasih sekali lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka dengan resmi silatnas ayo mondok saya buka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan untuk Gebur di Jawa Tibur Bapak Dr. Haji Sukarwo